Saudara-saudariku yang terkasih salam sejahtera bagi kita semua Saya ingin melalui video ini berbagi renungan dan juga dapat dilihat sebagai sebuah pesan Bagi kita semua sebagai umat beriman kristiani baik katolik maupun non-katolik Sehubungan dengan bagaimana kita berwarta, bagaimana kita mempertahankan iman kekristenan Dan sehubungan dengan bagaimana kita berbagi tanggapan dan pandangan seputar iman Hal yang pertama yang hendak saya katakan adalah Adalah bukan ajaran Yesus Kristus jika kita mencintai dia Sembari kita membenci, mengolok, menelanjangi dan mendiskreditkan keyakinan dan kepercayaan lain Kita tidak pernah akan murni dalam mencintai Yesus Kristus Kalau cinta itu timbul sebagai dampak dari mencuatnya kebencian pada yang lain Cinta tidak pernah mungkin tumbuh di atas kebencian Jika kita mencintai ajaran kekristenan Hal itu jangan sampai tumbuh karena kebencian kita Atau ketidakpuasan dan ketidaksukaan kita pada ajaran yang bukan kekristenan Orang yang menjadi kristen karena ketidaksukaan atau karena kebenciannya pada ajaran terdahulu Maka itu bukan panggilan Kristus Sebab Kristus tidak pernah memanggil seorang menjadi muridnya Dengan memanfaatkan kebencian dan ketidaksukaan Kebencian dan ketidaksukaan adalah benih taburan dari iblis Saudara-saudari, saya bukan mengajak Anda sekalian untuk masa bodoh atau cuek Dengan hal-hal di luar kekristenan Bukan demikian Kita memang perlu belajar dan mempelajari yang lain Tetapi bukan untuk menemukan dalil sebagai alat untuk penyerangan Yang mau saya katakan adalah Cintailah Yesus Kristus lebih daripada segala sesuatu Porsi waktu dan perhatian dalam mempelajari Kristus harus lebih besar Daripada pengamatan kita terhadap yang bukan Kristus Artinya cinta akan Kristus dan kesukaan kita akan nilai-nilai yang ditinggalkannya Harus lebih besar daripada kebencian dan ketidaksukaan kita pada yang lain Memperbesar ruang kebencian dan ketidaksukaan dengan menelanjangi musuh Bukanlah buah positif dari mencintai Yesus Kristus Cinta akan Kristus harus tampak dalam semangat pengampunan Mendoakan dan memperjuangkan untuk menghasilkan buah-buah Atau hal-hal positif Saya sangat percaya Yesus Kristus sama sekali tidak bangga Dengan orang yang katanya mencintai dia Tetapi aktivitasnya lebih pada memperbesar ruang kebencian dan ketidaksukaan pada yang lain Kalau ruang kebencian dan ruang ketidaksukaan semakin besar Maka cinta kita akan Kristus itu hanyalah imajinasi dan fantasi belaka Kita tidak akan pernah disebut pencinta Yesus Kristus Kalau aktivitas beriman kita secara tendensius menelanjangi musuh Kristus Itu hal pertama Hal yang kedua adalah Kita sering mengungkapkan argumentasi ini Bahwa kita perlu membela dan mengatakan kebenaran Kita perlu membela Kristus membela kekristenan Jika sesuatu yang salah dibiarkan Lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran Saudara-saudari menurut saya logika seperti ini Seharusnya tidak digunakan dalam konteks iman kekristenan Iman kita akan Yesus Kristus Jika logika seperti ini dipakai Menurut saya Kita hanya menyamakan hal beriman akan Yesus Kristus Hanya sebagai sebuah pertarungan ide Pertarungan gagasan atau pikiran Namun apakah itu artinya kita hanya diam Atau membiarkan diri diinjak-injak Di olok dan di fitnah Dalam bingkai iman akan Yesus Kristus Kita harus berani mengatakan Penderitaan, pelecehan, olokan, fitnah yang kita dapat Karena konsistensi dan kesetiaan kita mengikuti Kristus Memberi makna bahwa kita sedang berjuang Menjadi kristen yang sejati Sebab orang Kristen yang selalu menolak dan memberontak Saat mengalami sakitnya menjadi orang Kristen Dia menolak menjadi seperti Kristus Atau menolak mengikuti jejak Kristus Mari kita lihat reaksi Yesus atas tuduhan Atas fitnahan Atas olokan Ia tidak berlebihan dalam menanggapi Bahkan ia dikesankan hanya diam Mari kita lihat dan memahami bahwa Kemuliaan kita bukan berasal dari kekuatan Dalam membela diri Kemuliaan kita bukan bersumber dari kecakapan kita Menelanjangi dengan menyampaikan argumentasi spektakuler Kemuliaan kita justru terlihat dari Reaksi-reaksi kita atas tuduhan Reaksi kita atas olokan, fitnahan, dan lain-lain Karena itu sangatlah perlu kita bermenuh Apa reaksi kita saat menerima penghinaan Saat menerima olokan, fitnah Apakah reaksi kita seperti reaksi Kristus atau tidak Kalau kita menyebut diri murid Yesus Maka kita perlu belajar untuk bereaksi Seperti Yesus Kristus Saudara-saudari Yesus hanya diam Ketika banyak orang mulai melancarkan penistaan Menuduh dengan fitnah dan kepalsuan Serta memperolok, memukul, dan meludahi Yesus justru membuktikan kekuatan dan kemuliaannya Serta kebenarannya bukan dari atau dengan membela diri Ngotot-ngototan Tetapi dari kemampuannya merespon olokan itu Merespon tuduhan, fitnahan itu Secara benar Reaksi Yesus atas olokan dan fitnahan Serta hinaan Itulah yang akan memberi jawaban Siapa Yesus sebenarnya Dan seperti apakah kebenaran Yang ada di dalam dirinya Yesus akan hendak mengatakan Kita tidak bisa mengalahkan pecundang Dengan menggunakan cara-cara pecundang Saudara-saudari Mari kita lihat reaksi Yesus Atas banyak hal Yang tidak menyenangkan yang ia alami Dia tidak mempersalahkan Dia tidak mengumpat Dia tidak mencacimaki Dia tidak mengurtuk Dia malah mendoakan Malah mengampuni Dia menyerahkan diri Pada Bapak Lupakah kita bahwa Kepala pasukan yang melihat reaksi Yesus Atas itu semua Kemudian mengatakan Sungguh dia ini adalah orang benar Sungguh dia ini adalah anak Allah Reaksi yang benar Atas ketidakbenaran Itulah yang menunjukkan Siapa yang benar Siapa yang tidak benar Reaksi yang benar Atas kebohongan Itulah yang menunjukkan Siapa yang berhati mulia Dan siapa yang sesungguhnya hina Sejak semula Karena itu saudara-saudari terkasih Saya ingin mengajak kita semua Mari kita berimanakan Yesus Secara baik dan secara benar Jangan sibukkan diri Untuk menelanjangi orang lain Untuk menelanjangi musuh Menelanjangi orang lain Tidak akan pernah meningkatkan Cinta kita akan Yesus Kristus Menelanjangi orang lain Atau kepercayaan lain Justru mengurangi kualitas Cinta kita akan Kristus Kristus saja menyuruh kita mendoakan Mengampuni mereka yang dengan jelas-jelas Memusuhi kita Lalu mengapa kita sekarang Malah sibuk Membalas musuh Dengan menelanjangi mereka Apapun alasan kita Di balik upaya penelanjangan musuh Tetaplah itu bertentangan Dengan hukum Kristus Lalu apakah kita masih akan disebut Murid Kristus Jika kita lebih banyak melawan Hukum Kristus Daripada mematuhinya Atau jangan sampai Sebenarnya kita sudah mulai Enggan atau ragu Untuk mati bagi dan bersama Kristus Mungkin kita juga sudah mulai Tidak percaya Bahwa kebangkitan selalu ada Bagi anggota gereja Yang berani mati Demi menghidupi Dan mengikuti kebenaran Yesus Kristus Saudara-saudariku Mari kita merenungkan hal ini Secara mendalam Mari kita perhatikan Apa reaksi kita Ketika berhadapan dengan hal-hal Yang kita pandang sebagai Negatif Reaksi kita atas hal-hal negatif Itulah yang akan menunjukkan Siapa diri kita Di hadapan Allah Dan di hadapan sesama Mari kita berjuang Agar reaksi kita Atas fitnahan Atas olokan Atas penderitaan Reaksi kita menyerupai Reaksi Yesus Kristus Jika kita ingin disebut Sebagai pengikutnya Tuhan Yesus Memberkati kita semua